Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Latihan kali ini akan sedikit lebih rileks, karena kita akan fokus, mengenali, dan melatih pelvic floor kita. Pelvic floor sangat penting untuk menjaga postural kita. Jadi, mari kita mulai. Kalian akan perlu cushion atau bantal seperti ini. Kita akan mulai dengan duduk di atas bantal. Buka kaki kalian di samping bantal. Letakkan lutut. Kita akan coba mengenal pelvic floor. Oke, pelvic floor, kalau kita duduk, kita duduk di atas pelvic floor kita. So, rasakan sewaktu kalian bayangkan, sewaktu kalian ingin buang air kecil. Lalu, kalian mencoba menahan. Aktifkan otot yang kalian gunakan, waktu mencoba menahan saat kalian ingin buang air kecil. Itu adalah otot pelvic floor. Oke, kita coba. Tarik nafas, inhale. Exhale. Rasakan seperti pubic bone. Di bawah naik ke atas, ke arah pusar. Dan, rasakan tulang duduk kita. Duduk di atas bantal. Inhale. Kita rilis lagi, exhale. Bawa naik lagi. Rasanya sama seperti itu. Rasanya seperti kita mau buang air kecil, lalu kita tahan. Rasakan bagian bawah pelvic floor kita menekan di bantal. Inhale. Exhale. Sekarang, kita akan coba menarik tulang ekor ke depan dengan mengaktifkan abdominals. Inhale. Exhale. Tarik tulang ekor. Rasakan seperti lower belly, pubic bone, dan perut bagian bawah seperti ditarik ke atas, lalu mid belly, lalu ribcage atau tulang iga seperti didorong ke arah belakang. Inhale. Lepaskan tailbone-nya. Kalian akan merasakan lantai dari pelvic floor kalian, bagian bawah dari pelvic floor kalian. Itu menekan ke bantal. Exhale. Tarik masuk tailbone. Inhale. Lepaskan lagi. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Dan, inhale. Oke. Tetap di posisi netral. Tulang punggung kalian netral. Jangan tarik masuk tailbone. Aktifkan abdominal. Sekarang, kita akan mencoba dari duduk, lalu kita akan mencoba berdiri, berlutut. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Seperti mau buang air kecil, lalu ditahan. Pubic bone naik ke arah pusar. Tahan di sana. Dan, berdiri di atas lutut. Inhale. 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 Saya akan rapatkan kakinya sedikit. And, exhale. Tarik naik. Bawa naik tubuh kalian. Kalian akan merasa seperti pelvic floor kalian naik ke atas. Dan, turunkan lagi ketika kalian akan duduk. Kita duduk di atas pelvic floor. Inhale. And, exhale. Kita lakukan dua kali lagi. Inhale. Exhale. Tarik masuk. Naik ke atas lutut. Terasa kalian seperti tinggi dari bawah sini sampai ke atas. Satu kali terakhir. Terasa kalian. Oke. Sekarang. Pingkirkan bantalnya. Kita akan mulai berlatih untuk menguatkan pelvic floor kita sehingga lebih stabil Lie down Tidur terlentang Tangan di samping Kita akan mulai dengan pelvic curl Bawa tumit mendekati bokong Inhale Exhale Tarik masuk tailbone kalian Aktifkan abdominals Lalu sekarang mulai aktifkan hamstring Dan kalian boleh squeeze sedikit, tahan sedikit bokong kalian Bawa naik Pelvic floor Tidak usah terlalu tinggi Yang penting kalian merasakan hamstring Dan bokong kalian sangat aktif untuk menopang pelvic floor kalian atau pinggul kalian di atas Inhale Exhale Panjangkan lagi tailbone Exhale Tarik masuk Bawa naik ke atas Tayangkan pubic bone seperti ditarik ke atas ke arah langit-langit Didorong ke atas ke arah langit-langit Kalian boleh taruh tangan di belakang bokong Untuk membayangkan seperti kalian mendorong bokong, mendorong pinggul Makin tinggi ke arah langit-langit Inhale Exhale Exhale Dua kali lagi Inhale Exhale Tarik masuk tailbone Aktifkan abdominal Lalu hamstring Bokong Bawa naik Rasakan seperti berat badan kalian dipindahkan ke arah hamstring Inhale Exhale Satu kali terakhir Sekarang kita stay di sini Lalu rasakan seperti kalian menurunkan bokong sedikit Lalu dorong lagi ke atas Inhale Exhale Inhale Sedikit saja Exhale Inhale Jangan lepas abdominal sekalian Abdominal tetap aktif Inhale Exhale Tiga kali lagi Satu kali terakhir Rasakan hamstring dan bokong Dorong pinggulnya ke atas Inhale Exhale Panjangkan tailbone Oke Sekarang Kita akan berlatih Mengangkat kaki ke table top Inhale Tarik nafas Waktu kalian exhale Bayangkan Seperti tulang iga kalian Dijahit ke tengah Dimasukkan ke tengah Abdominalnya aktif Angkat satu kaki Ke table top Kita turunkan lagi Kalian boleh pegang Hip bone Atau tulang pinggul Di kiri dan di kanan Tarik nafas Exhale Kaki kiri saya naik Sekarang Stabilkan pelvic floor kalian Inhale Exhale Tidak ada perubahan Di hip bone sekalian Karena abdominus kalian Sangat aktif Dan kalian menstabilkan pelvic floor Inhale Kita turunkan satu kaki Dan satu kaki lagi turun Kita ulangi lagi Inhale Exhale Naikkan satu kaki Perhatikan Waktu satu kaki naik Posisi badan kalian Tidak seperti ini Posisi pinggul kalian Tidak seperti ini Jadi posisi pinggul kiri Yang kakinya naik ini Tetap Di posisi tengah Stabilkan pelvic floor Kita akan naikkan Satu kaki lagi Good Turunkan satu kaki Ketika satu kaki turun Pinggul kalian juga tidak bergeser Tapi dia tetap di tengah Stabilkan pelvic floor Kita turunkan lagi satu kaki Good Oke Taruh lagi tangan di samping Hips inhale And exhale Satu kaki naik Tarik naik Tarik naik Tarik naik Exhale Inhale Turunkan satu kaki Good Sekarang kita akan naikkan Kedua kaki Dalam satu kali naik Satu kali exhale Inhale And exhale Inhale And exhale Inhale And exhale Satu kali terakhir Inhale And exhale Sekarang Turunkan kedua kaki Kita akan melakukan leg lift Inhale Exhale Kaki kiri saya naik Rasakan kalian bergerak dari hips joint Tanpa melepaskan abdominals Dan tetap menstabilkan pelvic floor Inhale Tap Dan bawa naik lagi Inhale Tap Bawa naik lagi Inhale Tap And up Ketika kalian turun tap Tidak seperti ini Lalu naik seperti ini Tidak seperti ini Lalu naik seperti ini Ketika kalian melakukan ini Pelvic floor tidak stabil Sehingga lower back kalian akan bekerja dengan sangat berat Stabilkan pelvic floor Engage abdominals Inhale 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 Dua kali lagi Kaki kiri turun Sekarang kita akan ganti kaki kanan Inhale Stabilkan pelvic floor Inhale 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 Perhatikan Inner thigh Atau paha bagian dalam juga harus bekerja Supaya kaki kalian tidak seperti ini Tiga lagi Dua Satu kali terakhir Kita turunkan kaki Sekarang kita akan berbaring menyamping Salah satu otot yang paling penting Untuk pelvic floor Adalah Bokong Jadi Kita akan mati bokong kita Berbaring menyamping Kakinya ditekuk kira-kira 90 derajat Kneesnya ada di depan Perhatikan ada natural curve di bagian bawah Kita akan membuka lutut Posisi hips Posisi hips tetap menghadap ke depan Tidak perlu dibuka terlalu lebar Sehingga kalian memutar hips Kalian Tapi Sedikit Posisi hips tetap ke depan Pokong bagian luar Aktif Dan bekerja Tiga kali lagi Satu kali terakhir Sekarang Kaki atas lurus Angkat Rasakan Internal rotation Diputar dari hips Sehingga Jari kaki kalian menghadap Ke bawah Ke lantai Angkat lebih tinggi Turunkan Tiga kali lagi Bawa ke depan Angkat sedikit lebih tinggi Lalu kembali Dua kali lagi Sekarang bawa ke depan Rendahkan sedikit Inhale Dua Tiga Empat Lima Exhale Dua Tiga Empat Lima Inhale Dua Tiga Empat Lima Exhale Inhale And exhale Kembalikan ke posisi semula Turunkan kaki Tekuk lagi kakinya Sekarang Bawa kaki agak sedikit ke belakang Sehingga Kira-kira Lutut kalian Hanya sedikit di depan hips kalian Lalu Topang dengan Siku Seperti ini Jangan biarkan badan kalian Turun ke bawah Seperti ini Sekarang Pikirkan tentang Mengangkat tinggul kalian Atau pelvic floor Inhale Exhale And Turun And exhale Angkat Stabilkan Pundaknya tetap jauh dari telinga Dua kali lagi Satu kali terakhir Kita ganti sisi Berbaring menyamping Kaki 90 derajat di depan Kita akan mulai dengan Clamp Buka Tutup Perhatikan hips Tetap menghadap ke depan Jangan kehilangan natural curve Di bawah Tiga kali lagi Rasakan bokong Bagian luar kalian Sangat aktif Dua Dan satu Terakhir Luruskan kaki yang atas Saya akan Turun sedikit Angkat setinggi Pinggul Lalu internal rotation Dari hips Angkat sedikit lebih tinggi Tiga lagi Bawa ke depan Angkat Kembali ke belakang Kedepan Angkat Angkat Di bagian bawah Jangan kehilangan Internal rotation Dari hips Empat lagi Tiga Dan satu Terakhir Putar sedikit hips Saya masuk ke dalam lagi Drop inhale And exhale And inhale And exhale Dua Tiga Empat Lima Satu Terakhir Inhale Dua Tiga Empat Lima And exhale Dua Tiga Empat Lima Angkat Kembalikan ke tengah Tekuk lagi Adjust kaki kalian Bawa sedikit ke belakang Nisnya Posisinya sedikit lebih Di depan Dari hips Naik di siku Tangan di samping Inhale Exhale Exhale Tiga Tiga Kali Terakhir Satu Kali Terakhir Good Sekarang Kita ke quadripet position Atau all four Kalian boleh bukani Sekalian sedikit lebih lebar Kira-kira sebesar pinggul Selebar pinggul Posisi spine Netral Tarik masuk sedikit Terbun kalian Untuk memastikan Abdominos Kalian aktif Tuck the toes Tetap Posisi spine Senetral mungkin Stabilkan pelvic floor Abdominos aktif Angkat knees Tahan Satu Dua Tiga Empat Lima Lahan-lahan Letakkan lagi Oke Sekarang Inhale Dan exhale Satu kaki lurus Kita akan buka ke plank position Tahan hips kalian Jangan sampai jatuh Buka ke plank position Satu Dua Tiga Empat Lima Masukkan lagi kaki kalian Kita akan ulangi lagi Double knees Oven tadi Tuck the toes Neutral position Spinenya Tarik masuk abdominals Stabilkan pelvic floor Inhale Exhale Satu Dua Tiga Empat Lima Letakkan lagi kakinya Satu kaki keluar Ke plank position Satu Dua Tiga Empat Lima Kita akan lanjutkan dengan front support Dua 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 lagi Setiap sisi Dua Satu kaki masuk Satu kaki lagi masuk Oke Sekarang Saya akan mulai dengan kaki kiri Kita akan melatih lagi pokong Buka ke samping Pastikan hips kalian tetap square Ke arah bawah Tiga kali lagi Letakkan lutut kalian di bawah Sekarang kita akan lanjutkan dengan hip extension Bend me Tiga lagi Letakkan kaki kiri Sekarang Stabilkan tangan Stabilkan posisi pelvic floor kalian Aktifkan abdominals Kaki kanan naik Empat kali lagi Dua Satu Terakhir Sekarang hip extension bend me Bayangkan seperti jari kaki kalian menendang ke arah langit-langit Stabilkan pelvic floor Tiga kali lagi Satu kali terakhir Kalian boleh push ke rest position Dua kali nafas Kita sudah selesai Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya Terima kasih sudah bergabung dengan saya